Assalamualaikum Habibana Habib Ali Zainal Abidin Untuk menjawab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Yang namanya Keturunan itu Murni merupakan Karunia ataupun Rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita Sebagai hamba Hanya berikhtiar Dan semua adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Hanya saja mungkin ada beberapa Amalan Yang apabila melakukan Amalan tersebut Mungkin kita ini bisa dikaruniai Keturunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Diantaranya adalah Mula zamatul istighfar fil ashar Ya Memperbanyak untuk membaca Istighfar Pada waktu malam hari Ya Karena di dalam ayat Al-Quran Ya Wa kulustagfiru robbakum Innah hukana Ghofar yursilis sama alaikum Midrara Wa yumdidkum bi amwalin Wabaniin Diantaranya Wabaniin disebutkan Akan dikaruniai Habib Salim bin Abdullah bin Umar Satiri untuk membaca Al-Fatihah Sebanyak 40 atau 41 Waktu-waktu ashar juga Dan insya Allah Amalan ini Mujarrob Ya Amalan ini Mujarrob Yaitu membaca Fatihah sebanyak 40 atau 41 kali Pada waktu ashar Sebelum subuh Ya dan Bukan hanya untuk Memberikan keturunan Tetapi Dengan faedah-faedah yang lain Tergantung dengan niatannya Ketika membaca Fatihah ini Ya Fatihah Jadi Kalau Habib Salim berkata Barang siapa Seorang santri Yang melasimi Untuk membaca Fatihah Sebanyak 40 kali Sebelum Sebelum Waktu subuh Ya Maka akan dibukakan Pintu-pintu keilmuan Dan pintu-pintu Untuk menjadi orang yang dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi itu kebiasaan Al-Fakir dulu Waktu dapat ijazah Dari Habib Salim bin Abdullah bin Umar Satiri Ya dan ketika Masa ujian pertama Masih di pesantren Darul Mustafa dulu Tidak bisa mengamalkan lagi Karena banyaknya pelajaran Lalu Diwakilkan dengan orang tua Dan orang tua membacakannya Sampai kita lulus Dari pondok pesantren Dan Salah satu amalan Santri Di Pondok Kita ini Adalah membaca Surat Al-Fatihah Sebanyak 40 kali Sebelum subuh Karena Dengan faedah yang sangat banyak sekali Bukan hanya untuk keturunan Mungkin sedikit Itu yang saya tahu Dari cara-cara Untuk dipermudah Mendapatkan keturunan Kalau itu Dari Habib Ali Zainal Habinin Namun mungkin Dari Habib Hasan Atau mungkin Dari Habib Mohsin Ada Kiat-kiat lain Untuk bisa mendapatkan keturunan Mungkin Habib Selain Selain daripada Ikhtiar Selain ikhtiar Tetap harus berobat Terus minum Mungkin Herbar-herbar Dan lain sebagainya Juga Al-Fakir Pernah mendapatkan Ijazah Selain yang disebutkan oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin Tadi Yang Al-Fakir dapat Selain menyebutkan Fatihah Itu selama 40 hari Jadi selama 40 hari Dan diulang Terus 40 hari berikutnya 40 hari berikutnya Tidak putus Kemudian juga Melazimi Ayat Robi La Tazarni Fardan Wa Anta Khairul Warisin Kalau bisa berapa Tidak ada Jumlah khusus Kalau bisa mungkin 100 Setiap Kali Habib sholat Jadi dibaca Robi La Tazarni Fardan Wa Anta Khairul Warisin Atau juga Salah satu Yang disebutkan Oleh para ulama Walaupun Tidak ada Nas Hadisnya Atau Nas ayatnya Tapi Diambil Ibrah Oleh sebagian Ulama Ketika Nabi Allah Zakaria Alayhi Salatu Wasalam Beliau Tidak memiliki Anak Dan berdoa Bertahun-tahun Lamanya Dengan doa Yang masyur Robi Habli Min Ladung Kadur Riyatan Toyiba Inna Kasami Udu'a Beliau Juga Mengambil Satu Amalan Yang Luar Biasa Yaitu Beliau Merawat Ponaan Istri Beliau Yaitu Siti Mariam Makanya Ada Di Masyarakat Kita Khususnya Dan Itu Disebutkan Oleh sebagian Ulama Diambil Pelajaran Dari Nabi Allah Zakaria Ketika Orang Tidak Memiliki Anak Maka Merawat Anaknya Saudaranya Atau Merawat Anaknya Orang Yang Ada Di Sekelilik Dengan Harapan Mudah-mudahan Barokah Merawat Ini Bisa Diberikan Keturunan Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Nabi Zakaria Akhirnya Mendapatkan Keturunan Karena Berkahnya Diantaranya Merawat Siti Mariam Amah 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 Amah